menjadi kandidat calon kepala daerah kabupaten kota maupun provinsi saya melihat bahwa belum lebih mendetail atau spesifik tentang isu kelompok rentan atau khususnya isu disabilitas karena di dalam muatan visi-visi yang sudah sempat saya dapatkan di beberapa daerah yang maju itu belum baru hanya sampul-sampul awal sampul-sampul awal ini untuk menggugurkan kewajiban saya melihat menilainya menggugurkan kewajiban untuk apakah di dalam persyaratan KPU atau bagian dari kelengkapan berkas dalam tahapan kepemiluan dalam begitu isu-isu terkait penyandang disabilitas ini belum menjadi tema utama begitu ya betul belum menjadi isu perhatian yang cukup menarik seksi bagi seluruh kandidat calon kepala daerah padahal ini kan kita tahu sendiri isu tentang isu inklusif atau isu kesetaraan tersebut itu di beberapa tahun terakhir ini kan isu sangat seksi kenapa saya bilang isu sangat seksi karena ini sebagai apa internasional memperhatikan Indonesia tentang bagaimana pembunuhan hak bagi teman-teman difabel atau disabilitas khususnya di isu SDGs nah kita lihat sendiri bahwa beberapa testan politik yang sudah mendaftarkan dirinya dan sudah mengiklapkan dirinya untuk tentang mengiklapkan dirinya untuk maju menjadi seorang kepala daerah seharusnya bukan cuma di kelompok masyarakat tentang perempuan dan anak dan lain-lain tetapi ada satu kelompok marginal adalah difabel atau disabilitas yang perlu perlu sebagai isu sentral juga karena basis teman-teman difabel atau disabilitas di 24 kabupaten kita tahu sendiri bahwa data terakhir yang saya pegang semenjak tahun 2018 itu ada peningkatan data DPT di KPU dari sebelumnya 5 tahun kebelakang adalah 18% dari total jumlah data DPT di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan itu naik menjadi 22% dari jumlah DPT yang hak pilih di Sulawesi Selatan gitu oke oke ini realitasnya bahwa memang jumlahnya ini memang harus difasilitasi untuk terlibat di kontestasi pemilu kada katakanlah begitu nah Bro Rahman ini kan ya mungkin juga tidak bisa kita terlalu dimi untuk menilai bahwa visi-misi mereka atau calon-calon ini tidak punya strategi karena ini kan baru mulai ya nanti akan ada semacam debat kemudian secara lengkap akan di-share nah pembacaannya Bro Rahman tentang realitas dan sebenarnya isu-isu disabilitas ini sebenarnya game-nya seperti apa problemnya seperti apa sebenarnya problemnya adalah yang pertama apa ya kalau saya bilang banyak yang soal tau ya soal tau tentang isu disabilitas karena masih masih banyak asumsi masyarakat yang membahas tentang isu disabilitas itu adalah teman-teman penggiat secara umumnya tetapi ruang-ruang untuk memberikan kesempatan teman-teman disabilitas untuk berkontribusi dalam konteks pembangunan kabupaten atau provinsi itu tidak pernah direbatkan dengan maksimal saya tidak ingin mengikip masa lalu di beberapa hilir apa bergantinya pemimpin di Solusi Selatan tetapi saya melihat belum ada keseriusan tentang persoalan isu inklusif tersebut yang teman-teman penggiat isu disabilitas secara nasional itu mendorong untuk mewujudkan Indonesia inklusi 2030 ini konkretnya jadi kalau disebut inklusi kan bagaimana memberi ruang untuk mereka terlibat dalam perencanaan penyusunan dokumen dan seterusnya Anda Dr. Rahman melihat bahwa ini belum menjadi belum menjadi minatnya para calon-calon Cakada ini untuk melibatkan misalnya di Favel menjadi bagian dalam penyusunan sana kalau saya melihatnya dari beberapa kabupaten kota beberapa calon kepala daerah kalau saya melihat tapi saya tidak ingin menyebutkan nama kandidat tetapi memang perhatiannya sudah ada seperti konten stand yang ada di Belukumba di Maros di Kabupaten Boneh Sinjai pun yang ada di Kota Makassar maupun di lingkup pemerintah Provinsi Selatan tetapi dari semua yang sudah membuka ruang komunikasi membuka ruang-ruang tersebut tetapi produk-produk perundang-undangan atau peraturan daerah peraturan oleh kota peraturan bupati atau gubernur itu saya melihat yang mereka lahirkan itu hanya untuk melakukan pengguguran kewajiban apalagi belum ada yang berani untuk membuat satu perencanaan atau RAD rencana aksi daerah yang memang langsung bersantuhan dengan kelompok masyarakat khususnya teman-teman di Fabel tetapi saya melihatnya gini saya bukan membandingkan khususnya pemerintah Kota Makassar Kota Makassar dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah membuat dokumen RAD disabilitas sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan dan itu sudah mulai berjalan di Kota Makassar untuk pemenuhan hak teman-teman di Fabel tentang isu kesetaraan tersebut nah seharusnya di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini bisa menjadikan membuat produk ini bisa menjadikan bahan kampanye atau bahan untuk memperkuat tentang isu kelompok rentan dengan disabilitas atau disabilitas apalagi kan kita tersendiri dalam proses tahapan kepemiluan didebat-debat kandidat ada memang satu bagian debat itu khusus memang pembahasannya khusus kelompok rentan perempuan anak dan disabilitas tetapi kalau kita melihat beberapa proses atau kita melihat yang dulu debat-debat kandidat yang dulu terjadi itu hanya beberapa kandidat saya melihatnya hanya membuka sampul-sampul sampul-sampulnya saja tetapi tidak berani untuk melakukan komitmen bersama nah ini yang kami harapkan di apa di momentum keadaan tahun ini di semua kandidat calon bupati wali kota maupun gubernur untuk memperlihatkan komitmennya mereka dan berani untuk melakukan penandat tanda tangan komitmen bersama untuk sekiranya kalau mereka terpilih bisa mewujudkan isu inklusif tersebut dan betul-betul perhatiannya kepada kelompok rentan khusus difabel itu betul-betul dipenuhi iya jadi jadi begini tadi kan kita bahas tentang pemerintah daerah itu sudah ada tapi kalau bicara tentang bagaimana memfasilitasi menjalankan ini kan tidak belum memuaskan begitu ya katakanlah begitu ya kalau saya bilang istilah belum memuaskan betul-betul produk kalau kita bercamping produk peraturan daerah di provinsi yang lahir pada tahun 2018 itu belum berjalan kalau saya melihatnya kenapa saya mengatakan belum berjalan karena tidak ada petunjuk teknis sebagai peraturan gubernur untuk menjalankan fungsi perda tersebut nah kita tahu bersama kalau cakupannya besar perda itu kan seharusnya ada peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota untuk menjalankan fungsi perda tersebut tapi kalau hanya untuk membuat perda tentang disabilitas oke saya angkat jempol pada tahun 2018 tetapi saya melihatnya itu hanya untuk menggurkan kewajiban menggurkan kewajiban karena di beberapa daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah membuat perda tentang disabilitas dan sudah membuat peraturan bupati atau wali kota nah seperti saya mengambil contoh Kabupaten Bulukumba Bone Kota Makassar setelah perdanya lahir mereka langsung membuat peraturan wali kota untuk menjalankan fungsi dari perda tersebut tetapi cakupan di Sulawesi Selatan itu masih hanya sebatas perda yang saya melihat bahwa hanya untuk menggurkan kewajiban nah kita kalau saya secara pribadi mau merefleksikan tentang kepemimpinan sebelumnya perhatian tentang isu disabilitas ayo mari kita buka kalau mereka mengklaim bahwa sudah ada penerimaan pegawai P3K itu itu sudah bukan kebijakan pemerintah provinsi tetapi itu memang sudah kebijakan pemerintah pusat kecuali kecuali kebupaten kota atau Pemprov Sulawesi Selatan yang mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menerima teman-teman disabilitas dalam penerimaan itu baru inovasi atau terobosan yang dibuat masing-masing calon ini ya oke jadi kalau misalnya berharap bahwa ini menjadi arus utama kan memang kalau ada perda konsekuensinya kan harus ada kelembagaannya ada semacam pergupnya ada semacam pengalokasian sumber daya begitu ya gitu ya karena kalau ada itu untuk apa juga ada perda katakanlah begitu ya begitu ya betul betul ya ya oke ya ya oke ini kan bicara tentang bagaimana mengarus utamakan bahwa bahwa pemerintah harusnya mengadopsi kelembagaannya itu menjalankannya mengalokasikan sumber daya begitu ya kan begitu ya dan secara kelembagaan itu memang ada yang selalu memberi katensi nah ini kalau bicara tentang proyeksi ke depan proyeksi ke depan apakah ada semacam upaya untuk membangun komunikasi dengan calon-calon begitu kalau teman-teman di beberapa daerah yang sudah membangun komunikasi kepada saya kami tahu siapa yang kami harus apa dukung untuk menjadi pemimpin Sulawesi Selatan ke depannya karena dari beberapa calon hanya saya melihat bahwa ada satu calon yang betul-betul punya perhatian khusus tentang isu kelompok rentan khususnya di fabel yang nyaris di beberapa kepala daerah sebelumnya itu tidak ada perhatian nah kalau kalau saya sih secara melihatnya saya tidak ingin menyebutkan siapa calon tersebut tetapi saya sudah bisa melihatnya bahwa keterlibatan teman-teman di fabel dalam pembangunan yang sewaktu beliau memimpin itu betul-betul melibatkan teman-teman di fabel karena ada beberapa teman-teman yang ditarik atau terlibat dalam penyusunan penyusunan dokumen atau perencanaan yang betul-betul bersentuhan dengan calon pengusaha khususnya teman-teman di fabel oke Bro Rahman kalau misalnya bicara kebijakan tadi kita sudah paham konteksnya sekarang kalau bicara strategi kira-kira strategi satunya apa strategi duanya apa strategi tiga-nya apa supaya ini menjadi minat ini menjadi semacam interesnya calon-calon ini untuk mengambil peran kira-kira yang mana ini harus menjadi perutus strategi kalau kalau hal yang itu saya tidak bisa menyampaikan di publik tetapi kalau saya secara secara gambaran umum kita sudah sudah ada persiapan strategi sendiri bagaimana konteksnya kalau kita berbicara gubernur siapa yang 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 perlu kita perjuangkan yang pertama yang tidak bersentuh bukan tidak bersentuhan tetapi kepentingan oligarkinya itu tidak terlalu menonjol tetapi melihat kalau saya menyampaikan kepada teman-teman yang betul-betul sudah mempunyai video bukti-bukti nyata bukan cuma cerita yang digombarkan ke publik tentang konsep kota inklusif tersebut atau konsep pemerintah provinsi yang inklusif karena kalau saya mau menyederhanakan bahwa dari dua kandidat yang yang mendaftar saat ini kedua-duanya mempunyai perhatian mempunyai perhatian tetapi ada yang lebih memperhatikan kelompok rentan di FABEL pertama mulai dari kebijakan yang kedua keterlibatan dalam penyusunan 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 pembangunan yang ketiga perhatian tentang dari segi olahraga olahraga yang teman-teman nasional para olimpik atau NPC yang mempunyai perhatian khusus dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan yang betul-betul melibatkan teman-teman di FABEL atau di sanitas dari kedua ini saya tidak ingin menyebutkan siapa kandidatnya tetapi teman-teman di FABEL atau teman-teman pemerhatian hak asasi itu sudah pasti bisa melihat atau men-tracking siapa yang yang betul-betul punya perhatian khusus yang kalau saya bilang bisa menilai bahwa 90% ada perhatiannya saya bisa memberikan nilai 90% kalau angka dari 10-100% saya bisa memberikan angka 90% karena memang saya melihat bahwa beliau bukan cuma berani berjanji tetapi janji tersebut dia bisa mengaplikasikan janji tersebut nah ini yang yang perlu masyarakat melihat atau melihat betul-betul melihat untuk memilih calon pimpinan Sulawesi Selatan untuk masa bakti 2024 dan 5 tahun ke depan kita tidak tersandra dengan kepentingan janji-janji manis saja tetapi bagaimana caranya kita melihat atau membuka track record mereka untuk membuka track record mereka untuk gaya kepimpinan mereka untuk membangun provinsi kita karena dari kalau dua kandidat ini kan kita bisa melakukan tracing lewat google jejak digital mereka masih ada yang mana punya perhatian betul-betul fokus kepentingan masyarakat yang mana yang fokus dengan kepentingan oligarki ya agak agak lebar ini kalau masuk pada misalnya siapa di belakang oligarki dan seterusnya om rahman ini jadi begini saya saya ini mengantisipasi saja jangan sampai saya diuntung sama om rahman ini kan memang sudah ada mis strateginya cuma tidak mau di expose tidak mau di share tapi kalau saya begini ada hal-hal yang memang menjadi concern publik bahwa yang paling prioritas adalah ketika misalnya perlindungan disabilitas itu terbukti misalnya bagaimana pemerintah mengayomi memberi kemudahan di transportasi masal ada perlindungan ada protek nah seterusnya itu saya pikir mungkin bisa muncul begitu nah sekarang kalau ini menjadi rebutan itu ya bahwa ada isu lingkungan ada perempuan ada disabilitas ada pertanian macam-macam sebenarnya isu disabilitas ini itu harusnya kalau bicara tentang atensi bakal calon gubernur ini apakah memang kita harus menawarkan diri menjadi penyusun penyusun naskah apa namanya istilahnya itu ya apa saya visi-visi gubernur begitu rahman sudah sampai ke situ saya rasa sebenarnya kalau harapan saya bukan saya yang harus mengejar kepala daerah atau kandidat tersebut tapi bagaimana caranya kandidat tersebut yang merangkul kelompok lantan tersebut apa keinginan berarti teman-teman kelompok difabel nah kalau 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 ada kepala daerah yang berani untuk merangkul mereka secara otomatis saya akan membantu mereka kalau kalau saya yang ditawarkan tetapi kan kalau kita yang 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 apa yang yang istilahnya melamar kepada mereka kita sendiri atau saya sendiri bisa dipermainkan karena isu tentang kelompok difabel kelompok lantan ini bukan isu 1-2 tahun ini kalau kita membuka buka perjuangan teman-teman ini sudah dimulai dari bentuk perlawanan atau undang-undang 97 teman-teman sudah memperjuangkan tentang hak-hak teman-teman difabel oke oke ya tadi ada contoh menarik jadi Maros Bulukumba maka ini kan sudah ada inisiatifnya dan harusnya kan itu ditransformasi menjadi lebih lebar lebih luas ini juga mungkin perlu menjadi catatan bahwa ayo yang mau jadi apa ya ayo nanti ke depan kita ada contoh baik nih untuk skala besar mungkin bisa dicontoh gitu kan ya oke nah kalau Rahman kalau seperti di Maros ini sebenarnya menarik apanya ya kalau contoh Maros ini yang pertama dari beberapa isu isu mulai isu kesetaraan isu perlindungan perempuan isu anak betul-betul punya konsentrasi yang betul-betul bagus karena kan ini aja dinentong kita tahu sendiri beberapa lembaga asing masuk ke seluruh isu selatan untuk membuat ransangan kepada saya menggunakan kata ransangan kepada kelompok masyarakat dan daerah tetapi setelah program lembaga internasional ini sudah tuas program pemindanya sendiri akhirnya melanjutkan dari ransangan tersebut ransangan tersebut untuk membuat pendampingan selanjutnya karena kan kita tahu sendiri beberapa daerah tentang isu disabilitas itu yang tadi saya sebutkan kayak Maros Makassar Bulukumba Boneh itu memang ada karena adanya dukungan program dari lembaga asing tetapi setelah lembaga asing program mereka selesai orang-orang birokrasi di dalam pemerintahan tersebut tetap menjalankan dari amanah dari program tersebut dan itu juga disupport juga SKPD-nya menyampaikan kepada pemimpinnya mereka untuk menindaklanjuti bahwa ini program strategis cukup penting untuk pelaporan SDGs dalam rangka kabupaten atau kota yang ikusi iya 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 saya kira klir ini inilah yang kita harapkan bisa menjadi input untuk diteransformasikan begitu ya dan beruntunglah ini Om Rahman beruntunglah siapa nanti yang kemudian kita bisa apa istilahnya sudah didekati begitu oke Oke